Saat membantu membersihkan kamar mandi, kau tak hanya mendengar lebih banyak tentang Sun Yi, tetapi juga Dona Manuela yang kehilangan suami semasa rezim militer di akhir 1970-an. Jelas dia sudah mati, tapi dengan cara apa aku tidak tahu, ujarnya mungkin tak jauh beda dengan suami Yunita. Deru mesin pengering tangan di toilet kantor polisi kembali terngiang. Yunita, kata Dona Manuela, tak pernah tahu apakah suaminya ditembak atau disembelih. Apakah suaminya mati di Jawa atau Bali, dia juga tak tahu pasti. Tak ada mesin dan tenggorokanmu kering. Di tempatku, orang dihilangkan dengan beragam cara. Lanjutnya, ia bisa ditelanjangi dan dilempar ke sungai yang dingin atau dipaksa terjun dari helikopter. Setiap hari, kami memilih hayalan sendiri. Di kamar mandi itu, kau mengharapkan bising, tapi kau hanya menemukan gelondongan tisu, bersih dan bisu, tak menyelamatkanmu. Anda pasti sangat mencintai suami Anda, Dona. Apa itu penting? Ia bertanya, apakah kau mencintai suamimu? Kau tak menjawab. Yang jelas, negara telah menzalimiku. Ia seperti bersabda. Kini suaranya lambat dan ganjil. Dalam kitab disebutkan, Barang siapa menumpahkan darah manusia, Oleh manusia, darahnya akan tertumpah. Dona Manuela, kokoh dan teduh. Terlihat seperti gunung api yang memampatkan murka lewat pekerjaan-pekerjaan kecil, telaten, sepele. Perihal kapan ia akan meletus, tak berani kau bayangkan. Kau sudah tak datang lagi ke klub ketika Sun Yee pergi. Kau terbang ke Los Angeles hanya untuk menghadiri pemakamannya. Untuk terakhir kali kau lihat, di gereja jenazahnya cantik bagai peri dalam peti. Karmen cita priasnya. Kau ingat, pernah merasa jijik dengan bibi mbak, tetapi suatu hari di klub mengubah semuanya. Sejak itu, bibi mbak yang di bawah Sun Yee selalu habis. Bahkan, ketika kesehatan Sun Yee memburuk, Dona Manuela datang ke rumahnya hanya untuk membantunya memasak. Hari itu, Karmen cita dan Andi bertengkar. Suami hilang perlu definisi ulang, kata Andi. Sebab itu tak berlaku buat Karmen cita. Ternyata suaminya tidak hilang, tapi kabur. Oh, bangunlah Karmen cita. Kita semua tahu apa yang terjadi. Suamimu masih di LA. Tinggal bersama pacar barunya. Mendengar ucapan sinis Andi, Karmen cita menangis histeris. Dona Manuela menatap Andi tajam. Maaf, Andi terlihat sedikit menyesal. Kupikir, kita semua perlu ditampar oleh kenyataan. Orang kemari bukan untuk ditampar, tegas Dona Manuela. Di saat itulah Sun Yi yang sebelumnya bungkam, membuka mulutnya. Andi benar, kita butuh tamparan. Katanya, Suamiku, aku sudah bertemu dengannya. Tahun 1980. Semua mata tertuju pada perempuan mungil itu. Dona Manuela mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Bahunya yang lebar turun naik. Fakta baru yang tiba-tiba muncul. Setahun setelah Sun Yi bergabung di klub. Membuatnya seperti binatang yang dihianati. Sungguh menarik Sun Yi. Suara Dona Manuela sedingin es. Setelah sekian lama, kami baru tahu bahwa suamimu tidak hilang. Sun Yi tertunduk lama. Kemudian kau dengar suaranya begitu tenang. Dia tidak hilang. Aku menghilangkannya. Hari itu kita semua diingatkan, seorang pencerita adalah juga seorang penghapus. Di tahun 1953, ayah bayi Sun Yi kembali dari Korea dan menikahi perempuan Amerika. Ketika Sun Yi akhirnya menemukan lelaki itu, ia telah ditinggal mati istrinya. Ia bersumpah, tak tahu kalau punya anak di Korea. Lalu mengajak Sun Yi menikah dan melupakan penderitaan yang sudah lewat. Dua hari setelah pernikahan mereka, Sun Yi memasukkan sebuah koper ke dalam bagasi mobilnya. Ia menyetir jauh sekali. Aku merindukannya. Kadang, setelah puluhan tahun, aku merasa ia masih berbaring di sampingku. Sun Yi menyeka matanya yang basah. Barangkali yang kusimpan di dalam koper itu, ia berhenti sesaat. Bukan dia. Setelah itu, Sun Yi. Dona Manuela beranjak dan mengedarkan bibim bak. Berbaju hitam, kau dan kawan-kawanmu pergi ke restoran Korea seusai pemakaman. Suamimu belum ditemukan. Barangkali kau tidak mencintainya, tapi itu tak penting. Hilang dan kehilangan adalah lekuk yang lain. Pelik sekaligus licin. Kadang keduanya terhubungkan dengan cara yang ajaib. Sebagaimana yang kau pelajari dari Dona Manuela, Sun Yi dan klub solidaritas suami hilang. Terima kasih atas dukunganmu. Sokan aku menganggilan dengan kediurni dan kami beberapaетров. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih.